Intro Bimah PT Bukit Bintang Sawit atau yang biasa disebut PT BBS terus menuai permasalahan bahkan mengancam kelangsungan ratusan warga desa Bukit Baling kecamatan Sekernan lantaran limba hasil pengolahan sawit tersebut mencemari aliran sungai serta air sumur warga sekitar. Warga menunturkan limba sisa pengolahan pabrik sawit yang dikeluarkan di Bukit Bintang Sawit telah mencemari air warga desa sekitar. Kibatnya air tersebut tidak bisa digunakan untuk perluan rumah tangga lantaran bau dan gatal. Warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Waro Jambi untuk bisa mengambil tindakan tegas terkait limba sawit yang dikeluarkan oleh PT Bukit Bintang Sawit. Akhirnya, tersebut. Akhirnya, tindakan tegas terkait limba. Akhirnya, dari PT BBS itu tidak. Akhirnya, tindakan tegas terkait limba. air pun dari situ dari PT BBS ya tapi selama ini PT BBS ini tidak pernah turun lapangan untuk meninjau limbah yang ada di sungai lagi kalau meninjau itu sih ya berapa paham aku kan tak sudah meninjau tak tidak aku ini kan cuman warga kalau sudah ada aku cuman bukan dari pabrik bukan dari BBS ya dari PT ini malah beda apa Pak itu JJL yang membersihkan bagian dari BBS belum pernah diturunkan ya kalau setahu aku sih ini belum ada kalau itu sungai itu enggak bisa dimandikan ya kalau itu enggak bisa mas gatal ya bau-bau-bau Bapak RT berapa Pak Rp05 desa Kernang jadi kiluhan Bapak untuk limbah ini bagaimana Pak terima kasih banyak dari Keputemoro Jambi Andi Ferry Nurdin dan Sulaiman melaporkan untuk Kudai TV Indonesia selamat menikmati